Puluhan pelajar di kota Jambi terjaring bolos di warnet dan tempat game lainnya saat jam belajar sedang berlangsung nih lor. Waduh, gimana pantauannya? Nih diok, pantauan Bang Jek. Para pelajar sekolah menengah pertama yang tengah asik bermain game di warung internet, digerebek petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja, kota Jambi, yang tengah melakukan razia pelajar bolos sekolah pada selasa 15 November 2022 sekira pukul 9.30 WIB. Razia ini dilakukan menindaklanjuti laporan dari masyarakat akan banyaknya pelajar yang bolos di warung internet dan rental playstation saat jam belajar. Para pelajar ini diberi hukuman push up dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Jambi untuk dilakukan pendataan dan juga pembinaan. Total ada 39 pelajar SMA dan 14 pelajar SMP yang terjaring razia ini. Selain mengamankan pelajar, petugas juga memberikan teguran kepada penyedia warnet dan rental PS untuk tidak menerima pelajar saat masih jam sekolah. Atas hal ini petugas juga memanggil kepala sekolah dan guru serta orang tua yang bersangkutan, agar pelajar tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kejadian ini kita melaksanakan penegakan Pada Nomor 47 Tahun 2002 dan juga kita berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pembelajar Komisi dan mereka juga penegakan Pada Nomor 14 Tahun 2002 dan juga kita berkoordinasi dengan penegakan Pembelajar SMA dan 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 Pembelajar SMA. Di Masan Jaya, JAK TV melaporkan.